Kecelakaan beruntun melibatkan sebuah bus rombongan wisata asal Surabaya dengan puluhan mobil dan sejumlah sepeda motor di Baturiti Tabanan Sabtu Siang. Belum diketahui penyebab peristiwa ini, namun bus tersebut melaju dari arah Singaraja menuju Denpasar. Diduga bus mengalami remblong dan menabrak puluhan mobil yang terparkir di tepi jalan sebelum akhirnya berhenti setelah menabrak tebing. Satu orang warga meninggal dunia akibat tertabrak bus, sedangkan puluhan penumpang selamat. Para penumpang dievakuasi menggunakan bus lain untuk menuju tempat penginapan. Dari pihak kami sedang melakukan pemeriksaan penyelidikan terhadap kejadian hari ini. Nanti informasi A1 kejadiannya bagaimana akan kami sampaikan. Kalau ini tadi rombongan dari mana dan jumlah penumpangnya berapa? Rombongan dari SMP Lab School, penumpangnya 45 orang. Lab School mana itu? Jakarta. Oh Jakarta. Kemudian ada korban juga dalam incidentnya? Ada dalam busnya enggak ada. Ada yang penjalan kaki, ada yang meninggal dunia. Artinya itu koronologis, awal ini dapat laporannya seperti apa kemudian? Kalau yang meninggal dunia ketabrak. Ketabrak kan? Yang lain masih dalam proses pemeriksaan, makanya kita belum bisa ngasih statement. Kalau untuk ini, apakah benar ada mobil, sempat menaprak mobil rombongan bus ini? Iya, betul. Ada berapa mobil yang jumlahnya? Ada sekitar 12 kendaraan. 12 kendaraan? Ada mobil sama motor. Kemudian untuk penumpang dan supirnya, sekarang postnya gimana? Sudah diperiksa. Supirnya diperiksa, sedangkan penumpang yang lain? Penumpang sudah dievakuasi, mereka langsung lanjut pindah sama bus yang tadi yang warna biru. Kalau ini diperiksa, diperiksa ya? Iya, diperiksa.